Lembah patah hati jilid 6. Gowya Pea tetap berkepala batu, meskipun lehernya sudah kena jerat, tetapi kaki dan tangannya masih bisa digunakan untuk melawan, tetapi lama-kelamaan ia merasakan seperti sudah sukar bernafas tenaganya sudah. Mulai berkurang, lehernya dirasakan terjerat semakin erat, sehingga keringat dingin mengalir membasahi tubuhnya. Wanita baju merah itu kembali membentak, menyerah atau tidak dalam keadaan demikian itu, sudah tidak ada jalan lain bagi Gowya Pea kecuali menyerah. Karena ia sudah tidak bisa mengeluarkan suara, maka ia hanya menganggukan kepalanya. Wanita baju merah itu lalu melepaskan tangannya dan mundur beberapa langkah berkata kepada Gowya Pea, gendong liak kasihan keadaannya Gowya Pea, seorang yang pantang menyerah kepada musuhnya kini terpaksa harus menyerah terhadap seorang wanita, bahwa hampir saja jiwanya melayang. Kalau memikir itu, hatinya merasa malu dan mendongkol dengan terpaksa ia menurut semua perintah wanita itu, ia menggendong diri Hokie. Wanita itu kemudian mengajak Gowya Pea masuk lagi ke dalam rimba. Rimba yang letaknya di kaki bukit ternyata sangat luas, sehingga keadaannya dalam rimba itu sangat gelap. Wanita itu yang berjalan lebih dulu, setelah melalui jalanan berliku-liku, kira-kira setengah jam lamanya, tibalah mereka di depan mulut sebuah Gowya. Mulut Gowya itu terpisah lima tumbak tingginya dari permukaan tanah. Lamping gunung kelihatan licin seperti cermin, sukar untuk didaki oleh manusia, tetapi sekali dengan enak saja dapat melalui rintangan itu. Aku tidak bisa naik, kata Gowya Pea sambil kerutkan alisnya. Kau letakkan di adi tanah, kemudian naik dulu sendiri, kata wanita itu sambil tonjolkan separuh badannya. Begini tinggi aku tidak bisa naik, wanita itu mengomel sendiri, lantas melayang turun ke bawah lagi, dengan tangannya ia menjamret lengan baju Gowya Pea dan lantas melesat lagi ke atas. Sebentar kemudian Gowya Pea sudah dibawa ke depan mulut Gowya Pea. Gowya Pea terheran, wanita yang mempunyai bentuk badan yang begitu langsing bagaimana bisa dengan secara enak saja menenteng badannya dua orang sambil melesat begitu tinggi, betul-betul merupakan suatu kepandayan yang sangat luar biasa. Dengan seksama Gowya Pea melihat keadaan dalam Gowya itu, dinding Goanya ternyata sangat licin seperti kaca saja. Dalam Gowya itu tidak terdapat penerangan api, tetapi penerangan dari luar Gowya dapat masuk ke dalamnya melalui dindingnya yang seperti kaca muka itu. Wanita itu berjalan di depan sebagai penuntun. Tidak lama kemudian tibalah mereka ke dalam sebuah kamar batu yang sangat luas. Letakkan dia di sana dengan sikap dan suara dingin wanita itu memerintah Gowya Pea sambil menuding dengan jarinya ke suatu tempat. Gowya Pea hanya bisa, menurut saja, wanita baju merah itu lantas masuk ke sebuah pintu kecil. Ia tidak mengucapkan perkataan apa-apa seolah-olah tidak khawatirkan dirinya Gowya Pea juga tidak takut kalau Gowya Pea bisa kabur. Gowya Pea yang sudah mempunyai tekat memela diri Hokie, duduk di sampingnya, setelah menanti begitu lama, ternyata Gowya Pea tidak melihat bayangan wanita baju merah itu lagi. Hokie berbaring merasakan matanya sepat, maka lantas tidur lagi, dalam keadaan demikian ia hanya mengharapkan kedatangan seorang penolong. Kembali waktu telah berlalu dengan cepat. Hampir kira-kira satu jam lamanya, Gowya itu keadaannya masih tetap sunyi, seolah-olah kuburan yang tidak ada orangnya. Gowya Pea bangkit, mulutnya memaki-maki tidak berhentinya. Kurang ajar. Apa artinya ini semua? Tawanan bukan tawanan, tamu tidak diperlakukan seperti tamu ia berjalan mundar-mandir di mulut Gowya, mulutnya terus-terusan mengomel saja tetapi perutnya dirasakan suduh lapar sekali. Dengan perasaan mendongkol ia menghampiri Hokie, lalu berkata sambil menendang dengan kakinya. Hai, kau juga harus bangun untuk mencari daya upaya, kau tidak boleh tidur terus-terusan begitu rupa siapanya na, tendangan itu justru membuat sadarnya Hokie dengan tiba-tiba sambil kucek-kucek matanya Hokie lantas bertanya dengan heran, Hei Gow, to aku, ini tempat apa? SSSST, dengan tiba-tiba Gowya Pea menjadi punya pikiran sehat, ia memberi isyarat kepada Hokie supaya tidak bersuara. Kemudian ia memeriksa keadaan dalam Gowya lalu berbisik di pelingah Hokie, SSSST. SSSST, jangan ribut ya. Kita berdua sudah kena tertawan, Hokie terperanjat lantas lompat bangun, apa benar? Siapa yang menawan kita tanyanya? Aku juga tidak tahu siapa dia. Dia adalah seorang wanita cantik. Menurut keterangannya, engkongnya adalah suhunya kau cu dari Hiau Kui Kau, bukan main kagetnya Hokie. Lantas ia mengeluh, mengapa bisa terjatuh ke dalam tangan orang Hian Kui Kau. Ia coba bersemedi, ternyata tidak mendapat rintangan apa-apa, sedangkan racun yang berada di tubuhnya juga sudah tidak ada lagi. Ia merasa lega dan mencoba melihat-lihat keadaan sekitarnya ternyata keadaannya dalam Gowya itu amat terang. Gow to aku, apa kita tidak bisa kabur? Ia bertanya, benar, mengapa kita tidak kabur saja? Benar aku sangat goblok, tapi kemudian ia menghela nafas. Ah, kita tidak bisa kabur. Mulut Gowwa ini berada di lamping gunung kira-kira lima tumbak tingginya, barangkali aku tidak bisa melompat turun. Hokie lalu menarik tangannya Gowya, Pak, Gow to aku, mari kita pergi lihat siapa nyana belum sempat mereka bertindak. Di belakang ada orang berkata dengan suara dingin. Apalah yang mau dilihat? Mulut Gowwa ini meski tidak ada apa-apanya tapi kalau kalian hendak pergi, benar-benar tidak begitu mudah. Hokie putar tubuhnya dan menengok ke dalam, hatinya bergoncang. Di pinggir pintu kecil dalam Gowwa, ada berdiri seorang wanita muda yang parasnya jelek sekali, hidungnya pesek, bibirnya tebal, tipinya bopeng. Tapi, dengan dandanannya baju merah, tubuhnya yang ceking langsing itu sungguh sangat menggairahkan. Wanita jelek itu dengan tindakan kakinya yang lemah gemulai menghampiri mereka sambil ketawa hambar. Hokie hatinya berdebaran, sedangkan Gowya Pak memandang dengan mulut mengana, lama sekali, Hokie baru berani bertanya dengan heran. Kau, kau siapa wanita itu ketawa cekikikan, aku si siu, namaku Gowateng. Sahabatmu ini sudah mengetahui asal usulku, apa dia tidak memberitahukan padamu demikian dia berkata. Gowya Pak melompat, membuka lebar matanya seolah-olah tidak percaya akan penglihatannya. Oh Tuhan, kau adalah, ia mengeluh tak lampias. Aku adalah siu Gowateng, cucu perempuan Tia Set Sin Kun, siu Le Chiu. Kenapa memangnya? Gowya Pak, apakah sudah tidak kenali aku lagi? Gowya Pak masih merasa heran dalam hatinya, ia menjawab sambil gelengkan kepala. Tidak, tidak. Dia bukannya kau dan kau bukannya dia. Mengapa bukan? Barusan aku memakai kerudung kain maka kau tidak bisa melihat wajah asliku. Nah, lihatlah ini siu Gowateng lalu mengenakan kain kerudungnya dan dipakai untuk menutupi wajahnya yang jelek, dengan demikian ia lantas berubah menjadi seorang wanita yang berbadan langsing dan kelihatannya menarik. Gowya Pak sungguh tidak menyangka bahwa wanita yang mempunyai bentuk badan begitu bagus, tetapi wajahnya begitu jelek. Hau Kie menenangkan pikirannya. Apa kalian adalah orang-orangnya? Hian Kui Kau ia bertanya. Cuma boleh dibilang kalau Hian Kui Kau adalah orang kami, jawab si wanita jelek sambil ketawa dingin. Aku dengan Hian Kui Kau ada mempunyai hubungan dengan Hian Kui Kau, paling baikkah segera kenal gelagat. Kalau tidak jangan sesalkan kami akan berlaku kurang sopan terhadapmu, kau juga bermusuhan dengan Hian Kui Kau benar. Cian Tok Jin Mo telah membinasakan ayahku, aku sedang mencari dia untuk menuntut balas, kalau begitu sungguh kebetulan, mari, mari, aku akan ajak kau temui Yaya kita satu sama lain tidak mempunyai sangkut paut, perlu apa harus menemui Yaya mu? Bagaimana kau kata tidak ada sangkut pautnya? Kami juga mempunyai permusuhan dalam dengan Cian Tok Jin Mo. Mari ikut aku, Yaya pasti akan memberitahukan suatu kebaikan, yang tidak akan kasangka-sangka, setelah berkata begitu ia lalu menggapaikan tangannya dan masuk ke dalam. Hokie merasa tertarik, ia berkata kepada kawannya dengan suara perlahan, Go to aku bagaimana kalau kita pergi melihat-melihat saja tidak menjadi soal, cuma wajahnya itu perempuan jelek yang membuat aku mual. Hokie tertawa, ia lalu menarik tangan kawannya dan lantas mengikuti jejaknya Nonasiu. Begitu mereka melalui sebuah pintu batu, di dalamnya ternyata masih terdapat lorong yang panjang jalanan itu sangat bersih, terang adalah buatan manusia. Di kedua sisi lorong ada terdapat tujuh atau delapan pintu batu yang semuanya tertutup. Ketiga orang itu setelah melalui jalanan lorong tadi, Siu Buateng tiba-tiba berhenti dan berkata sambil tertawa, Yayaku sudah 40 tahun menutup diri. Belum pernah menemui orang luar. Kalau nanti kalian masuk harap suka sedikit bersabar, setelah berkata ia lalu membuka sebuah pintu batu yang ternyata diperlengkapi dengan pesawat rahasia. Hokie dan Gowia pasaling pandang, mereka sungguh tidak menyangka bahwa di dalam goa tersembunyi itu juga diperlengkapi dengan pesawat rahasia. Barangkali orang tua yang dinamakan Tia Set Sinkun itu bukannya orang sembarangan. Belum habis mereka berpikir, match mereka telah disilaukan oleh pemandangan di depannya. Ternyata saat itu mereka sudah berada di depan pintu sebuah ruangan yang luas dan mentereng, dengan perasaan terheran-heran Hokie melangkah masuk dengan tindakan perlahan. Mendadak Siu Buateng berbisik, lekas kalian berlutut Tia sendiri lalu berlutut lebih dulu dan berkata dengan suara perlahan, Yaya, Buateng sudah ajak mereka datang kemari untuk menemui Yaya, mengingat pantas menghormati orang tua, bersama Gowia Palantas Hokie turut berlutut. Mendadak dari depan mereka terdengar suara orang ketawa berat. Meskipun suara itu rendah, tetapi di telinga kedengaran sangat nyata sehingga diam-diam Hokie terperanjat atas ketinggian ilmu iwakang orang tua itu. Maka ia lantas berkata sambil tundukan kepalanya, Buampuwe, Hokie dan Gowia Pal disini memberi hormat kepada Lociampuwa, suara ketawa lantas berhenti, disusul dengan suara yang dingin, Baik, bangunlah ketika Hokie angkat mukanya, seketika lantas berdiri kesima. Di depannya, sejauh kira-kira delapan kaki, di atas sebuah tempat tidur duduk bersilah seorang tua kurus kering yang rambutnya sudah putih seluruhnya. Orang tua itu karena badannya kurus dan pakaiannya gerombongan, maka kelihatannya agak lucu. Apa yang lebih menarik perhatian Hokie ialah sepasang matanya yang tajam yang pada saat itu tengah mengawasi dirinya dengan tidak berkesip. Orang tua itu dengan perlahan mengulapkan tangannya yang kurus, Siu Buateng segera mengambil dua kursi untuk kedua tamunya. Sekarang Hokie tidak berani angkat kepala lagi, sambil tunduk ia berkata pula, Boampua, atas ajakan Nona Siu datang kemari untuk menjumpai Lociampuwe, orang tua itu lantas menjawab dengan perlahan, Lohu mengasingkan diri disini sudah hampir 50 tahun lamanya. Hari ini baru dapat bertemu dengan orang luar. Kalian berdua murid dari golongan mana belum lagi Hokie menjawab Siu Buateng sudah menghampiri yayanya dan berbisik-bisik di telinganya entah apa yang diucapkannya. Orang tua itu angguk-anggukan kepalanya, wajahnya yang kisut telah menunjukkan sikap yang seperti ketawa tapi bukan ketawa. Baik, kalau begitu memang ada jodoh, katanya. Hokie merasakan seperti sedang duduk di atas duri, entah apa sebabnya ia merasa sangat jemuh terhadap orang tua dan cucu ayah itu, maka ia lantas berbangkit dan berkata, Boampua merasa telah mengganggu ketentraman Lociampuwe, dalam hati merasa tidak enak sendiri, maka sekarang pula Boampua ingin minta diri. Orang tua itu mendengar perkataan Hokie, wajahnya mendadak berubah. Tunggu dulu, Lohu ingin bertanya kepadamu ia menahan. Terpaksa Hokie harus duduk lagi. Ketika ia melirik kepada Gowiyapa, seng kawan itu sedang mengawasi padanya, maka keduanya lantas ketawa getir dan angkat pundak. Orang tua itu dengan tiba-tiba bertanya, Lohu sudah lama tidak pernah dengar urusan dunia, apa Ciantokjin Mojiehai ada baik Hokie tidak senang mendengar pertanyaan itu maka lalu menjawab dengan suara dingin, apakah Lociampuwe menanyakan si iblis itu? Dia sekarang sudah menjadi kaucu dari Hiankui kau. Kamratnya tersebar di mana-mana sehingga bisa malang melintang di dunia dan merupakan satu iblis nomor satu pada dewasa mi. titik orang tua itu perdengarkan suara ketawanya yang aneh. Bagus! Bagus! Dia adalah seorang yang berhati kejam dan telengas, merupakan seorang luar biasa yang jarang ada dalam dunia, kata pula orang tua itu. Hokie memisu. Hanya dalam hati saja ia berpikir. Apa orang tua ini sedang memikirkan hubungan antara murid dan guru sehingga mau bekerja sama dengan Cintruk Jinmol selagi masih berpikir? Orang tua itu mendadak berkata pula sambil mengawasi padanya dengan sorot metu yang tajam. Apa kau ingin ke Kui Kok untuk menuntut balas? Aku yang rendah dengan Hiankui kau mempunyai permusuhan yang sangat dalam, maka pasti aku hendak menuntut balas, jawab Hokie dengan mendongkol. Pada saat itu, terhadap orang tua itu dalam hati mempunyai perasaan agak bimbang, maka kalau tadi membahasakan dirinya dengan boampua, sekarang telah merubahnya dengan perkataan aku yang rendah yang mengandung maksud kurang menghormat. Tetapi orang tua itu yang sedang mengawasi padanya dengan penuh perhatian, sedikit pun tidak menunjukkan rasa kurang senangnya terhadap sikap Hokie itu. Setelah perdengarkan suara ketawanya yang aneh, ia lalu bertanya pula, apakah sudah yakin benar, dengan kepandayan yang sekarang kau miliki ini kau bisa menangkan jehwi aku yang rendah, meskipun mengetahui kepandayan masih rendah, belum cukup untuk menjatuhkan diri si iblis tua, tetapi permusuhan itu dalam laksana lautan, tidak mau aku mundur, bagus kau mempunyai nyali dan amrekan yang besar. Lohu sudah mempunyai daya upaya untuk membantu kau melaksanakan cita-citamu. Tetapi entah kau suka atau tidak Hokie merasa kaget dan girang, maka segera ia berseru lociampua. Kau kata bisa membantu aku menuntut balas orang tua itu menganggukan kepalanya. Lohu sejak dibikin celaka oleh murid dunhaka, jehwi itu, maka lantas mengasingkan diri di tempat ini yang sampai saat ini sudah hampir 50 tahun lamanya. Kau mau pergi ke kui kok, ini juga berarti mewakili Lohu menghukum murid murtad itu. Hanya saja kau dan aku masih belum begitu kenal betul. Kalau usaha untuk menundukkan jehwi itu kuajarkan padamu, siapa yang bisa tanggung kalau hatimu berubah serupa dengan perbuatan jehwi yang telah mencelakakan Lohu. Kalau lociampua mau memberi bantuan, aku berani angkat tangan bersumpah, pasti tidak akan mengingkari janji atas budimu ini, tetapi orang tua itu berulang-ulang. Menggelengkan kepalanya. Lohu sudah tertipu sekali, maka sekarang sudah tidak percaya lagi terhadap segala sumpah Hokiai merasa putus asa, ia berkata sambil menghela nafas, kalau lociampua mengatakan demikian, aku juga tidak berani memaksa, mendadak orang tua itu berkata sambil ketawa dingin, Lohu cuma mempunyai satu cucu perempuan. Kalau kau mau membantu Lohu untuk meneruskan beban ku ini, terhadap dirinya cucu perempuan. Lohu akan menurunkan padamu semacam ilmu kepandayan luar biasa yang telah kuyakinkan selama beberapa puluh tahun lamanya. Saat itu, jangan kata kau hanya hendak menuntut balas terhadap Jiehwi, sekalipun kau ingin menjagoi dunia apa susahnya. Hokiai tergerak juga hatinya, ia bertanya, Lohciampua, suruh aku bagaimana mengatur diri nonasiu? Apa suruh aku ajak dia bersama-sama pergi ke kui kok? Mendadak orang tua itu tertawa tergelak-gelak. Sudah tentu suruh kau bawa dia sama-sama pergi ke kui kok, bahkan kau harus bawa dia pergi merantau di dunia supaya dia bisa membantu kau menjagoi dunia. Hokiai tidak mengerti apa maksud orang tua itu, hak ini, tetapi orang tua itu mendadak memotong, penemuan yang luar biasa ini, bagi orang lain yang meratap setiap hari juga mungkin sukar didapatinya, kau masih hendak berkata apalagi yang Jieh kau antarkan dia ke kamar dulu untuk siap sedia. Yayamu akan segera keluar dunia lagi untuk menyelesaikan urusan besar ini, si Uguateng mendadak seperti orang malu-malu, ia menjawab sambil tundukan kepala, kemudian menghampiri Hokiai dengan tindakan perlahan, Hokiai melihat gelagat kurang baik, maka buru-buru berkata pula, apa maksud lociampoe itu, aku masih belum mengerti, anak bodoh. Mulai hari ini dan untuk selanjutnya kau adalah seorang jago dan orang kuat nomor satu di dunia juga menjadi cucu menantunya Tianset Siakun. Apa kau tidak merasa girang bukan main kagetnya Hokiai dengan cepat lantas lompat bangun dari kursinya, Goh Yapa juga lantas lompat berdiri, sambil menepuk pundaknya Hokiai ia berkata, Saudara Ho, kau jangan sekali-kali terima permintaannya. Nona itu parasnya menakutkan orang, Hokiai berkata dengan suara gusar. Kalau lociampo benar-benar hendak membantu diriku yang rendah sudah tentu, aku merasa sangat berterima kasih, tetapi suatu perkawinan adalah soal besar. Harus mendapat persetujuan kedua pihak yang bersangkutan dulu, bagaimana bisa dipaksa kalau begitu, apakah kau tidak suka tanya Tianset Siakun dengan suara dingin? Maaf lociampoal, aku ada seorang rendah tidak pantas untuk menjadi kawan hidup nonasiu, jawab Hokiai sambil langkat tangan memberi hormat. Tidak apa ucapan lohu sudah dikeluarkan, tidak pantas juga harus dibikin pantas, Hokiai jadi gusar, dengan terus terangku katakan, dengan wanita seperti cucu perempuan ini, lohu tahu orang tua itu memotong. Soal jelek bagus kalau jodoh itulah takdir. Kau tidak perlu memikirkan soal ini, Hokiai yang mendengar itu, benar-benar merasa kewalahan. Setelah Malongo sekian lamanya, ia baru bisa berkata dengan suara bengis, lociampoal, dalam segala hal aku boleh menurut, hanya dalam hal perjodohan, maafkan aku tidak sanggup menerima, orang tua itu matanya mendelik. Apa? Apakah sudah mempunyai pacar lain yang membentak? Hokiai hatinya bergerak, maka lalu menjawab. Memang benar, aku sudah mempunyai tunangan, maka soal perjodohan ini aku tidak dapat menerima, ini juga tidak apa. Lohu bukan seorang yang berpikiran cupat. Seorang laki-laki boleh mempunyai tiga atau empat istri, maka Lohu berikan ijen untuk kau-kauin lagi saja sudah, keterangan itu agaknya sudah merupakan suatu keputusan yang susah untuk dirubah. Terpaksa Hokiai harus berlaku keras juga, ia tetap dengan penolakannya, tidak mau mengalah sedikit pun juga, Cian Pua, paling baik jangan memaksa aku yang rendah tidak bermaksud apa-apa dengan nonasyumaka tidak dapat menerima soal perkawinan ini. Sampai di sini saja kami ingin minta diri sehabis berkata Hokiai lalu menarik tangan Gohoyapa dan berjalan keluar dengan tindakan lebar. Tianset Sin Kun tiba-tiba perdengarkan suara tertawanya yang aneh, lalu berkata dengan suara keras, Binatang, sungguh besar sekalinya limu. Apa kau anggap Lohu ada satu patung? Di sini kau tidak boleh berbuat sesuka hatimu. Engjie tangkap mereka Siu Buateng dengan cepat lantas bertindak, ia menghadang di depan mereka. Gohoyapa tahu kalau perempuan jelek ini sangat lihai, maka buru-buru sembunyi di belakang Hokiai sambil berkata dengan suara perlahan, Saudara Ho, kedua lengan baju perempuan ini sangat lihai. Kau harus sangat hati-hati Hokiai ketawa dingin, sambil melangkah maju ia berkata dengan suara sungguh-sungguh. Nona, karena kami memandangkah sebagai kaum wanita, kami tidak suka turun tangan terhadapmu. Harap kau jangan mendesak keterlaluan, Yayaku sangat memandang tinggi dirimu Siu Buateng menjawab dengan gusar. Tidak nyana kau adalah seorang yang tidak kenal budi orang, hari ini nonamu akan suruh kau membuka mata, Gohoyapa yang berada di belakang Hokiai lantas memaki dengan suaranya yang kasar, perempuan jelek tidak tahu malu. Kau sudah menjadi gelak ingin mendapatkan laki-laki. Orang sudah tidak suka kau, kenapa masih mau memaksa terus? Siu Buateng merasa sangat malu, maka setelah membentak keras, lengan kirinya lantas bergerak menyerang muka Gohoyapa. Hokiai mengeram, ia lalu tarun tangan untuk menyambuti serangan Siu Buateng. Siu Buateng terperanjat, dengan gerakannya yang gesitia menghindarkan serangan Hokiai dan lompat mundur tiga langkah. Sambil menarik diri Gohoyapa, Hokiai berkata dengan suara perlahan, Gohotoako lekas jalan kedua orang itu dengan cepat lari menuju ke pintu. Mendadak terdengar suaranya ring, pintu yang mempunyai perlengkapan pesawat rahasia itu dengan cepat telah menutup sendirinya. Hokiai terperanjat, sambil menarik tangan Gohoyapa ia memutar tubuhnya sehingga berdiri membelakangi pintu. Tian Shetsin kun lalu berkata sambil tertawa aneh, Bocah, hari ini kalau kau tidak mau menurut, jangan harap bisa keluar dari kamar ini, kalian dengan care yang tidak tahu malu mendesak orang. Sekalipun mati, aku Hokiai juga tidak akun menurut, satu bocah yang sangat bandel. Engjiei lekas turun tangan. Suruh mereka meras airasanya Tian Mosin Chiang, sui gua tengkakinya lalu berputaran, dengan bajunya yang panjang saling mengibas dan dengan secepat kilat sudah maju menotok tujuh jalan darah di badan Hokiai dan Gohoyapa. Hokiai mengetahui kalau ia tidak mengeluarkan kepandainya sukar untuk menundukkan kedua orang itu, maka setelah mengeluar bentakan keras, lalu sikutnya diputar, dengan menggunakan gerak tipu Liu Xia Tian Tiao, terus menyambar lengan bajunya Siu Guateng. Siapa sangka, ketika jari dan tangannya sudah hendak mengenai ujung lengan baju lawannya, mendadak terdengar ketawa dinginnya Siu Guateng, lengan bajunya ditarik kembali, tangannya yang tadinya disembunyikan di dalam lengan bajunya dengan cepat bagaikan kilat lantas keluar menyerang. Hokiai terperanjat, dengan cepat kibaskan tangan kirinya untuk menyambuti serangan lawan. Setelah terdengar suaranya ring, kedua orang itu lantas masing-masing mundur tiga langkah. Siu Yit Chin yang menyaksikan pertempuran itu juga lantas berkata dengan heran. Kiranya kau hendak mengandalkan kepandayan yang tidak berarti ini, setika Hokiai mendapatkan kepandayan dari warisan Toan Teng Lo Jin. Ia percaya akan kekuatan sendiri, tidak nyana, setelah mengadu kekuatan dengan perempuan jelek itu, ia telah terdorong sampai mundur tindak, sehingga diam-diam juga merasa terkejut. Siu Guateng juga kelihatannya terperanjat, tetapi ia lantas menghentikan serangannya dan tidak mendesak terus. Eng Jie, kenapa tidak menggunakan Tian Mo Chiang Hoat untuk membekuk dia perintah Tian Set Sin Kun? Siu Guateng agaknya segan menggunakan ilmunya itu, ia berada dalam keraguan-keraguan tidak mau turun tangan. Kalau kau tidak mau turun tangan lagi, nanti kalau yayamu sampai gusar, bocah itu tidak bisa hidup lagi, kata Tian Set Sin Kun pula sambil ketawa dingin. Siu Guateng yang mendengar perkataan itu, mendadak keluarkan bentakan, kedua lengan bajunya menggetar, orangnya mundur selangkah. Hou Kye tidak mengetahui sampai di mana kelihayan ilmu silat yang dinamakan Tian Mo Chiang Hoat, itu ia lantas siap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan, ia melihat Siu Guateng mengangkat kedua tangannya dengan perlahan, sehingga lengan bajunya bergerak-gerak dan mengeluarkan suara berisik. Entah dengan care bagaimana, baju luarnya mendadak terlepas, hanya ketinggalan baju dalamnya saja. Gou Yapa lantas berseru, kurang ajar. Perempuan tidak tahu malu. Belum habis ucapannya Gou Yapa, telinganya mendadak seperti mendengar suara barang meradu, di depan matanya berseliwaran sinar emas sehingga membuat silau metu yang melihatnya. Hou Kye dan Gou Yapa terkejut, ketika mereka melihat lebih jauh, ternyata pakaian dalam Siu Guateng yang ringkas itu penuh dengan potongan-potongan kaca kecil beraneka warna. Kalau badannya bergerak, bukan saja menerbitkan suara berisik, bahkan potongan-potongan kaca di seluruh badannya itu memancarkan sinar beraneka warna yang menyilaukan mata. Selagi berada dalam keadaan keheran-heranan, mendadak ada berkelebat sinar, dan Siu Guateng sudah maju menyerang dengan cepat. Dalam keadaan gugut dan tidak mengetahui di mana Seng lawan, Hou Kye hanya menyambuti serangan itu dengan sembarangan. Maka kedua serangannya meluncur, telinganya kembali mendengar suara kerincingan, sambaran angin yang sangat hebat sudah berada di belakang dirinya. Hou Kye buru-buru memutar tubuh, tetapi selagi ia bermaksud hendak turun tangan, suara itu ternyata sudah pindah ke samping kirinya dan matanya dirasakan berkunang-kunang. Hou Kye tidak mengetahui ilmu silat apa itu yang kelihayannya tidak berada di bawahnya ilmu hukut hiangkangnya. Selagi dalam bingung, suatu kekuatan tenaga yang hebat sudah menyerang dadanya. Hou Kye membabat dengan tangannya, tetapi tiba didengarnya suara Gou Yapa yang ternyata sudah rubuh di tanah. Gou Yapa yang mempunyai latihan ilmu kebal dan sudah mencapai tingkat kesempurnaan, bagaimana dalam waktu segedrakan saja bisa dirubuhkan oleh Siu Guateng? Hou Kye merasa bingung sendiri, mendadak didengarnya suara ketawa Siu Guateng yang sekarang berada di sebelah kanannya selagi menoleh, sikutnya dirasakan kesemutan, jalan darah Tai Hian Hiat di tubuhnya sudah kena serangan. Kekuatan dalam badan lantas lenyap dan lantas ia jatuh numperah di tanah. Tian Set Xin Kun setelah perdengarkan suara ketawanya yang aneh, sebentar kemudian Hou Kye sudah kehilangan ingatannya. Tatkala ia siuman kembali, telah mendapatkan dirinya sudah berada di atas pembaringan yang empuk. Lampu dari sepasang lilin kemantan telah menyilaukan matanya, diam-diam ia terkejut, apakah aku sudah, sebenarnya ia ingin bangun, tetapi badannya tidak bisa digerakan, ternyata totokan pada jalan darahnya belum dibuka. Ia menghela napas panjang, rupa-rupa, pikiran mengaduk dalam hatinya. Sungguh tidak disangka kalau dirinya akan dijodohkan dengan perempuan jelek itu. Untuk sesaat lamanya hayangan Lim Heng berkelebat di depan matanya, Lim Heng adalah seorang perempuan yang cantik, kalau dibandingkan dengan Siung Wateng perbedaannya seperti langit dengan bumi, tetapi sekarang ini di mana adanya Lim Heng. Mungkin hanya bisa didapatkan dalam kenangan dan impian saja. Tetapi andai kata di kemudian hari bisa menemukan Lim Heng, karena di samping ada perempuan jelek itu, apakah ia masih punya muka untuk menemui padanya? Ia sungguh tidak berani membayangkan masa yang akan datang yang menyeramkan itu. Rasa gamas dan sedih serta pikiran untuk menuntut balas sakit hati ayahnya, dalam menghadapi keadaan demikian itu, dadanya dirasakan seolah-olah mau meledak. Mendadak pintu kamar terbuka lalu masuk satu bayangan orang. Tidak perlu diduga lagi siapa orangnya, orang itu sudah tentu Siung Wateng adanya, pikir Hokie cepat-cepat Hokie memejamkan matanya, ia tidak mau melihatnya. Orang itu perlahan-perlahan mendekati pembaringannya, lalu mengusap-usap jidatnya, kemudian bertanya dengan suara perlahan. Saudara Ho, apakah kau masih belum mendusin Hokie terkejut? Cepat-cepat matanya dibuka orang itu ternyata adalah Gou Yapa. Pada saat itu Gou Yapa mengenakan pakaian warna merah. Ketika ia memeriksa badannya Hokie pada wajahnya kelihatan perasaan yang tidak keruan. Gou To'ako, apa perlunya kau mengenakan pakaian begini? Tanya Hokie dengan heran. Bukankah karena kau? Engkongnya perempuan jelek itu mengatakan, tidak ada orang yang membantunya. Ia suruh aku membantu membereskan soal perkawinan ini dan ia memaksa aku memakai pakaian ini, jawab Gou Yapa sambil tertawa getir. Ah! Kau sendiri juga sengaja hendak menggoda aku, kata Hokie dengan sangat mendongkol. Apa mau dikata kita toh boleh tidak menurut? Orang tua I.I.U. lebih lehai daripada cucunya. Baru sepatah aku maki padanya, hampir saja tulang punggungku dibikin patah. Aku sudah di, dikawinkan dengan dia apa? Belum tanya Hokie. Masih belum. Hari baiknya katanya masih belum tiba. Perempuan jelek itu benar sudah seperti kemantin baru, sikapnya malu-malu ia tidak mau menengoki kau, sehingga orang tua itu menyuruh aku kemari, lekas kau buka totokanku. Kita segera kabur adikku yang baik. Kalau aku mampu membuka totokan jalan darahmu, bagaimana mereka mau percayakan aku datang kemari? Hatinya Hokie sangat gelisah. Gouto aku, benarkah kau hendak menyaksikan aku benar-benar menikah dengan perempuan itu sekarang? Keadaan sudah jadi begini, tidak bisa tidak harus menurut pergilah kau. Kenapa kau tidak kawin dengan dia kata Hokie dengan gusar, tetapi mendadak ia bisa berpikir lain? Maka lantas berkata pula, Gouto aku, kau mau tolong aku atau tidak aku ingin sekali dapat menolongi kau untuk binasa saja, tetapi sekarang, Gouto aku kalau kau mau menolong aku, aku di sini ada mempunyai suatu akal, akal apa? Coba kau sebutkan, Hokie lantas bisik di pelingah Gouyapa wajahnya mendadak menjadi merah, ia lantas berkata, aku tidak mau. Kau sendiri anggap dia jelek, tetapi kau lantas mau geser kepada aku. Kalau begitu kau mau enaknya sendiri saja. Ini toh cuma satu akal saja, bukan benar-benar aku suruh kau kawin dengan dia. Kalau kita berhasil, sudah tentu kita bisa kabur bersama-sama, Gouyapa berpikir sejenak, lalu berkata, taruh kata aku bisa berlaku menurut rencanamu, tetapi jalan darahmu masih belum bisa terbuka, juga percuma saja, kita main sandiwara harus sungguh-sungguh, pergilah kau beritahukan kepada mereka, katakan aku sudah menurut, tetapi harus buka totokanku dulu, baru bisa melakukan upacara, akan ku coba, jawab Gouyapa sambil langgukan kepala dan ia lantas berlalu. Belum berapa lama, benar saja Gouyapa sudah balik kembali bersama-sama dengan Tian Set Sin Kun. Tian Set Sin Kun yang ternyata kakinya hanya tinggal sebelah, menunjang dengan tongkatnya perlahan-lahan berjalan masuk kamar. Lebih dulu ia memandang Hokia dengan sorot metu yang tajam, kemudian berkata sambil ketawa dingin, Apakah sudah mau benar dengan menahan perasaan gusarnya? Hokia menjawab sambil ketawa, Boampu yang bertekad hendak menuntut balas sakit hati ayah, karena mengingat Lociampu sanggup memberi bantuan, bagaimana Boampu bisa menyianyikan maksud baikmu itu? Meskipun para senonasyu itu jelek tetapi jodoh yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka Boampu terima baik maksud Lociampu untuk melangsungkan perkawinan ini. Tian Set Sin Kun Dam saja mendengarkan, setelah mendengar habis ucapan Hokiai baru ketawa dan kemudian berkata, Semua ucapanmu ini agaknya sudah kau pikirkan masak-masak, kau tentu hendak menipu lohu ucapan Boampu ini adalah sejujurnya. Harap Lociampu jangan banyak curiga. Kalau kau benar-benar bermaksud mengawini cucu perempuanku, mengapakah selalu menyebut perkataan Lociampu? Ini nyata benar kalau maksudmu itu tidak sejujurnya, Hokiai bungkam. Sebaliknya Gou Yapa yang berdiri di sampingnya yang berulang-ulang memberi isyarat kepadanya, Hokiai terpaksa tebakan muka untuk memanggil Yaya. Tian Set Sin Kun lantas ketawa bergelak-gelak. Itulah baru benar katanya puas. Tiba-tiba ia lantas mengangkat tongkatnya, dengan cepat menotok kelima jalan darah di tubuh Hokiai, kemudian mundur ke pintu, lalu berkata pula sambil tertawa, Lohu hendak peringatkan kau. Tidak peduli perkataanmu ini benar atau bohong, jikalau kalian hendak kabur dengan sebelum melakukan upacara pernikahan, jangankah sesalkan kalau Yayamu ini akan berlaku tidak pandang keluarga, sehabis berkata ia lalu ketawa bergelak. Hokiai cepat-cepat lompat bangun, diam-diam coba kekuatannya, ternyata tidak ada halangan. Maka lantas berkata kepada Gow Yap Pak, tindakan pertama sudah berhasil, Gow To'ako, sekarang aku mengandalkan bantuanmu sepenuhnya. Harap saja kau jangan tinggalkan aku setengah jalan mengeluh si hitam tidak antara lama. Upacara Perkawinan Telah dilansungkan. Si Ugo Ateng dengan pakaian kemantannya karena wajahnya tertutup, dipandang dari potongan tubuhnya memang nampaknya sangat menarik. Dengan tindakan malu-malu ia masuk ke kamar dan berduduk di pinggir pembaringan. Anak-anak dunia Kang Ou, tidak usah memakai segala upacara yang memusimkan kepala, kamu berdua saling menyoja, kemudian berlutut dan anggukan kepala tiga kali di depanku sudah cukup, demikian kata Tim Set Sin Kun. Dengan keadaan terpaksa, Hokiai cuma bisa menurut saja. Setelah selesai upacara, Tian Set Sin Kun dan Gow Yap Pak meninggalkan kamar kemantin cuma tinggal Hokiai dan Si Ugo Ateng berdua. Si Ugo Ateng masih merasa malu, ia terus tundukkan kepalanya. Hokiai diam-diam merasa kasihan kepada nona kemantin yang nasibnya jelek itu ia segan membuka tutup wajah Si Ugo Ateng dengan tindakan perlahan ia menghampiri pintu kamar pura-pura menutup kamarnya, kemudian padamkan api lilin, Si Ugo Ateng tiba-tiba berkata, Engkokiei, kenapa kau bikin padam lampu lilin? Padahal itu harus dinyalakan sampai terang tanah aku tidak bisa tidur kalau ada penerangan jawab Hokiai. Si Ugo Ateng berkata pula sambil menghela nafas. Aku tahu bahwa parahku sangat jelek, kau tentunya tidak suka melihat wajahku yang jelek itu. Ah meski wajahku jelek, tapi aku nanti bisa menyinta kau dengan setulus hati, supaya kau tidak membuang-buang aku, Hokiei yang mendengarkan ucapan Nona Kementin itu hatinya merasa pilu hampir saja ia memeluk Nona itu tapi kemudian diurungkan. Sudahlah, mari kita tidur demikian ia berkata sambil kertak gigi, Si Ugo Ateng kembali menghela nafas panjang lalu membuka pakaian Kementinnya dan merebahkan diri di pembaringan tepat. Pada saat itu pintu kamar telah terbuka dengan perlahan, sesosok bayangan manusia telah berkelebat masuk, Hokiei menggeser tubuhnya ke pinggir pembaringan, kemudian menarik tangan orang itu dan menunjuk ke pembaringan. Orang itu tidak berkata, apa-apa, lantas, naik di pembaringan. Hokiei dengan secara gesit sekali sudah lompat turun menghampiri pintu dan menantikan sambil menahan nafas. Seng waktu perlahan-lahan telah berlalu, tidak di antara lama di atas tempat tidur terdengar suara keresekan. Hati Hokiei berdebaran, ia harus memperhatikan gerakan di atas pembaringan, di lain pihak harus pasang telinganya untuk memperhatikan keadaan di luar kamar. Di luar pintu mendadak terdengar suara ketukan tongkat yang sangat perlahan, kalau tidak pasang telinga benar-benar. Suara itu hampir sukar didengarnya. Mendadak suara tongkat berhenti di depan pintu, Hokiei tidak berani bernepas, ia takut diketahui oleh orang tua yang sangat lihai itu. Mendadak di atas pembaringan terdengar suara orang merintih, ah-ah-ah-ah-ah-ah-engko, Hokiei terperanjat, diam-diam herdoa, tolol kali ini kau jangan sampai timbulkan urusan suara rintihan terdengar pula, di luar pintu tongkat terdengar lagi, tapi perlahan-lahan kedengarannya makin jauh. Hokiei lantas menghela nafas lega. Tapi ia masih belum berani berlaku sembrono dengan hati-hati ia terus menunggu satu jam lamanya. Mendadak dari atas pembaringan lompat turun satu bayangan orang, Hokiei lantas bertanya dengan suara perlahan, bagaimana apa sudah berhasil sudah mari kita pergi terdengar suara goya pa. Hokiei sangat girang, dengan perlahannya membuka pintu lantas keluar dari kamar kemanten. Dengan sangat hati-hati mereka berdua melalui jalan lorong, di ujung lorong ada mulut goa yang menghadap jurang yang sangat dalam. Tapi baru saja hendak keluar dari mulut goa, mendadak terdengar suara bentakan mau kemana? Berhenti. Dua orang itu terperanjat, buru-buru hentikan kakinya, ketika mereka menoleh, seketika itu lantas berdiri terpaku. Titik. Ternyata Tia Set Sin Kun saat itu sudah berdiri sambil lintangkan tongkatnya di mulut goa-wa. Oh, Tuhan, berteriak goa-wa, dan lantas hendak kabur balik ke dalam. Hokiei menyambar tubuh goa-wa dengan tangan kirinya, sambil lintangkan tangan kanannya di atas dadanya, ia berkata kepada si orang tua, lociam poe kau dengan aku toh tidak ada permusuhan apa-apa, harap kau jangan terlalu mendesak sungguh besarnya limu, kau, kau, perlakukan bagaimana dengan cucuku? Nona siul masih berada dalam kamar, boam poe tidak, tutup mulut membentak si orang tua itu, kalau ia masih berada di dalam kamar dalam keadaan tidak apa-apa, dengan kepandayan yang dipunyai olehnya, masakan kamu bisa kabur dengan leluasa? Tidak usah banyak mulut, sudah tentu kalian sudah turun tangan kejam terhadap dirinya boam poe meskipun tidak suka menikah padanya tapi juga tidak perlu harus mencelakakan dirinya. Kalau lociam poe tidak percaya, boleh periksa sendiri, jawab Hokiei gusar. Baik, mari ikut aku masuk Hokiei dalam hati lantas berpikir, hanya satu orang tua ini saja sudah sulit dihadapi, kalau siu buateng mendusin, kita terpaksa akan tertawan lagi. Karena berpikir demikian, maka ia lantas menjawab sambil ketawa bergelak-gelak. Silahkan lociam poe periksa sendiri, maaf karena boam poe masih ada urusan penting, terpaksa tidak bisa turut, Tian Set Sin kun mendadak ketawa bergelak-gelak. Setelah berhenti ketawa, sepasang matanya nampak sangat beringas, dengau sikap keren ia berkata, bocah si holuho sangat hargakan kau, hingga cucu perempuanku satu-satunya ku jodohkan dengan kau. Bukan saja sudah membantu kau mendirikan rumah tangga bahkan hendak membantu kau menuntut balas untuk sakit hati ayahmu. Budi yang sebesar gunung ini kau anggap sepi, malahan dengan tangan keji menyelakakan diri cucuku, dan kemudian hendak melarikan diri. Malam ini kau menyerah secara baik, masih tidak apa tapi kalau kau tidak mau dengar kata jangan sesalkan kalau aku nanti membuka pantangan membunuh aku nanti bikin tubuhmu hancur lebur di bawah tongkatku. Perkataan itu setiap patah seperti martil yang mengetok hati Nurani Hokie dan Gowia Padi ucapkannya meski sangat perlahan, tapi kedengarannya sangat nyata dan seram. Hokie bergidik, tanpa terasa, kakinya mundur satu tindak, ia coba membantah. Perkawinan adalah urusan besar, bagaimana dapat dipaksa perintah orang tua itu tidak boleh dibantah. Perkataan yang keluar dari mulutku aku tidak mengijankan kau membantah Hokie diam-diam mengerahkan seluruh kekuatannya. Kalau lociampu mau memaksa dengan kekerasan, jangan sesalkan kalau beampuai berlaku kurang ajar kau mempunyai kepandayan apa coba berani main gila di depan lohu Hokie mengerti bahwa sol ini tidak bisa dibikin beres secara damai. Selagi orang tua itu masih meleng, ia lantas keluarkan bentakan keras dan menyerang dengan menggunakan ilmu tailek Kim Kong Chiang. Dalam pikirannya Hokie, si orang tua yang berdiri membelakangi mulut goa apalagi di dalam lorong yang sempit ini, serangannya itu meski tidak bisa membinasakan jiwanya, tapi setidak-tidaknya tentu ia akan menyingkir untuk mengelakkan serangannya sehingga ia dapat kesempatan untuk menerjang keluar dari mulut goa yang dirintangi oleh orang tua itu. Siapanya nasi orang tua itu ternyata tidak menyingkir atau berkelit, bahkan menyambuti pun tidak. Ia masih tetap berdiri sambil ketawa dingin. Sebentar kemudian, kekuatan angin yang ditimbulkan oleh serangan Hokie telah menyambar pada orang tua itu. Tian Shitsin kun cuma tergoyang sedikit pundaknya tapi sedikit pun tidak berkisar dari tempat berdirinya. Hokie kesima, karena serangannya itu dilancarkan dengan menggunakan tenaga lebih dari sepuluh bagian, jangan kata manusia, batu cadas pun mungkin hancur karenanya. Tapi bagaimana orang tua itu tidak bergeming barang sedikit. Selagi masih berada dalam keheran-heranan, tiba-tiba mendengar suara Tian Shitsin kun. Dengan kepandayanmu yang cuma seupil ini, kalau lohu berniat membunuh mati kau, sangat mudah seperti membalikan telapakan tangan. Tapi malam ini lohu mau suruh kau merasa takluk benar-benar, sekarang lohu berdiri di sini, akan menyambuti seranganmu sampai tiga kali, kau boleh coba saja, baik, kalau tiga seranganku tidak mampu merubuhkan kau, aku terima mirah jawab Hokie Gusar. Saat itu, sekalipun kau tidak mau menyerah juga sudah tidak ada lain jalan. Gow yapa, kau sekarang menjadi saksinya Hokie sangat mendongkol, kembali ia hendak menggunakan tipu serangannya semula untuk menyerang si orang tua, tapi kali ini ia menggunakan tenaga sepenuhnya. Serangan dasyat telah dilancarkan oleh Hokie, kali ini badannya orang tua itu nampak tergoncang hebat, darah bergolak di dadanya dan hampir keluar dari tenggorokannya, kakinya tidak bisa berdiri tetap, hingga akhirnya mundur satu tinggak. Orang tua itu lantas berubah wajahnya, ia berkata dengan suara dingin, bocah, kau benar hebat. Lohu sekarang hendak pertaruhkan tulang ulang Lohu yang sudah bangkotan, untuk menyambuti seranganmu lagi Hokie semakin heran, karena kekuatan serangannya warisan dari Tuan Teng Lojin, sudah cukup untuk menghadapi jago kelas satu yang mana saja di dunia Kang O, tapi mengapa tidak mampu merubuhkan orang tua ini? Ini sungguh ajaib. Selagi hendak melancarkan serangannya lagi, tiba-tiba ia ingat pelajarannya menghantam binatang nyamuk ketika masih berada di lembah patah hati. Karena serangannya kedua kali tadi tidak berhasil, maka sekarang ia hendak mencoba serangan yang biasa digunakan untuk menghantam binatang nyamuk. Setelah mengambil keputusan tetap, ia lantas tarik kembali semua kekuatannya, lalu dipusatkan ke tangan kanannya. Kemudian melancarkan serangan dengan berlahan. Serangan itu tidak menimbulkan suara apa-apa, tidak keras seperti yang duluan. Tapi orang tua itu mendadak merasakan ada semacam tenaga yang sukar ditahan, menyerbu dengan hebat. Ia buru-buru kerahkan kekuatannya di kedua kakinya, siapanya nah serangan Hokie kali ini jauh berlainan dengan yang duluan, agaknya mengalir terus tidak hentinya. Tian Setxin kun terperanjat, kekuatan C.O.Xie dalam dirinya ia perhebat sampai 80% untuk menahan serangan tersebut. Tapi ketika kedua kekuatan itu saling beradu, ia rasakan seperti membentur tembok baja yang sangat kokoh, hingga dirinya sendiri yang terdorong mundur. Ia semakin heran, selagi hendak melawan lagi, tapi sudah terlambat. Kakinya terangkat dari tanah, badannya mundur sempoyongan, sebentar saja, sudah mundur ke mulut goa Tian Setxin kun membentak keras, ia ayun tangan kirinya menyambuti serangan Hokie yang luar biasa itu. Ketika kedua kekuatan tenaga dalam itu beradu, lalu terdengar suara bergemuruh. Lengan kanan Hokie dirasakan kesemutan, ia buru-buru tarik kembali serangannya dan mundur beberapa langkah. Tapi Tian Setxin kun sebaliknya mundur beberapa langkah. Mulutnya menyemburkan darah segar, badannya sudah ada di tepi jurang. Goa Yapa kegirangan, saudara Ho Mari lekas kita serbu ia berseru. Berbareng dengan itu, kakinya juga lantas melesah menubruk dirinya Tian Setxin kun. Si orang tua saat itu sudah tidak punya tempat mundur, apalagi ia terluka di dalam ketika menyambuti serangan Hokie, hingga serbuannya Goa Yapa yang dilakukan seperti kerbau gila membuat ia berada dalam keadaan yang berbahaya sekali. Tapi, biar bagaimana ia seorang jago tua yang sudah kenamaan, dalam keadaan sangat berbahaya seperti itu, ia masih bisa menahan supaya luka dalamnya tidak menghebat. Kemudian dengan menggunakan kekuatan yang dinamakan Eng Chiawlek, kekuatan Kuku Garuda, jari-jari kanannya ditancapkan di bahu gunung, badannya melengak dengan gaya Tiopan Kyo hingga dirinya bergelantungan di samping jurang. Ketika serbuannya menemui tempat kosong, Goa Yapa tidak mau mengerti. Lalu maju lagi satu tindak tangannya menghantam kaki tunggal si orang tua. Tian Setxin kun dalam keadaan menggelantung sambil mendongak, ia menyapu dengan tongkatnya, justru serangannya itu berbareng dengan datangnya serangan tangan Goa Yapa. Kalau Goa Yapa bukannya Goa Yapa, pasti akan menarik kembali serangan tangannya, hingga Tian Setxin kun bisa balik lagi ke jalan Goa. Menghadapi kekuatan si orang tua itu, buat Hok Yee dan Goa Yapa bisa keluar dari mulut Goa itu, sesungguhnya bukan soal gampang. Tapi Goa Yapa ada mempunyai ilmu kebal, ia selalu tidak menghiraukan segala senjata tajam musuhnya yang ditujukan kepada dirinya maka terhadap serangan tongkat si orang tua itu, ia juga tidak menggubris sama sekali. Bukan saja tidak menarik kembali serangannya, bahkan memperhebat serangannya. Serangan itu dengan cepat mengenakan kaki Tian Setxin kun, sehingga tubuh orang tua itu meluncur ke dalam jurang. Tapi serangan tongkat si orang tua juga mengenakan, pinggang kanan Goa Yapa, apa mau ilmu kebalnya Goa Yapa kali ini tidak sanggup menerima serangan tongkat si orang tua, hingga pinggangnya dirasakan sakit dan mundur sempoyongan, kemudian duduk tumprah di tanah, jidatnya mengucurkan keringat dingin. Hok Yee lalu menghampiri sambil memhinding bangun, ia suruh kawannya itu mencoba menjalankan pernapasannya. Tidak apa, cuma pinggangku sedikit sakit. Demikian jawabnya pemuda bandel itu sambil ketawa meringis titik. Kekuatan tenaga luakang Tian Setxin kun bukan main hebatnya, jangan-jangan kau terluka bagian dalamamu, dia sudah kuhajar sampai jasuh ke dalam jurang, mungkin lukanya juga tidak ringan, mari kita lekas pergi. Hok Yee melongok ke bawah jurang, ternyata dalamnya cuma kira-kira lima sampai enam tumbak saja, dalam hati merasa cemas. Jurang ini tidak dalam, bagaimana bisa melukai dia? Mari kita lekas berlalu dari sini ia mengajak kawannya. Lalu melayang turun dari mulut Gowa. Ketika ia berada di bawah ia menemukna tanda darah, tapi Tian Setxin kun sudah tidak kelihatan lagi bayangannya. Ia menungap ke atas, tapi Gow Yapa tidak kelihatan turun. Gow Toako, lekas turun, ia berkata kepada kawannya. Dua kali ia memanggil, baru kelihatan Gow Yapa tongolkan kepalanya. Aku, aku tidak bisa turun. Jawabnya. Ia tampak Gow Yapa dengan kesakitan, kedua tangannya memegangi pinggangnya, napasnya memburu. Tanpa banyak bicara, Hokiya lantas memondong seng kawan lantas meloncat turun ke bawah. Ia terus lari kira-kira tiga atau empat li jauhnya, mendadak dirasakan Gow Yapa sudah tidak ada suaranya, ia lalu hentikan kakinya, Gow Yapa diletakkan di tanah. Ia coba periksa pernapasannya, ternyata sangat lemah, sudah terang bahwa luka kawannya ini sangat berat. Ia lalu duduk bersila, telapakan tangan kirinya diletakkan di atas jalan darah lengtai hiat, dengan kekuatan tenaga iwakangnya sendiri. Ia salurkan ke dalam dirinya Gow Yapa, untuk menyembuhkan lukanya kira-kira satu jam lamanya di atas kepala. Hokiya nampak mengepul adah hawa panas, napasnya tersengal-sengal, maka ia terpaksa hentikan usahanya untuk sementara. Ia coba memeriksa keadaan sekitarnya, ternyata di situ ada tempat yang penuh tumbuh-tumbuhan rumpu tebal dan bunga-bunga yang beraneka warna. Tidak nyana setelah berlalunya malam, ia dapat menemukan tempat yang seindah itu. Kala itu, di sebelah timur sudah kelihatan sedikit sinar kuning, nampaknya sudah dekat terang tanah. Hokiya menghela nafas, selagi hendak melanjutkan usahanya untuk mengobati kawannya, mendadak terdengar suara orang berjalan, ia segera tarik kembali tangannya dan lompat bangun. Ketika ia membuka matanya tidak jauh dari tempat itu ada sebuah pohon, maka ia lantas gendong gowiapa, dibawa sembunyi di belakang pohon tersebut. Tidak antara lama, kelihatan satu bayangan orang menghampiri padanya dengan gerakan yang amat gesit. Orang itu memakai pakaian serba putih, tangannya membawa kipas bukankah itu lingheng tanya Hokiya pada dirinya sendiri. Hokiya sungguh tidak nyana dalam keadaan demikian bisa bertemu dengan lingheng lagi, maka lantas lompat keluar dan memanggil padanya. Lingheng, tapi mendadak ia ingat bahwa lingheng sebetulnya seorang wanita, tidak seharusnya ia panggil heng t. Maka buru-buru merubah, Enci Lin, aku mencari kau setengah mati. Terima kasih. Terima kasih.